Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Rennes kembalikan PSG ke bumi Paris Saint-Germain belum lama merasakan euforia gol perdana Lionel Messi 5 hari kemudian PSG dikalahkan tim papan tengah Ligue 1 Rennes Padahal PSG turun dengan kekuatan terbaiknya Trio Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Neymar plus Angel Di Maria tak mampu menghasilkan gol ke gawang Rennes Kekalahan tersebut mengakhiri start sempurna PSG di Ligue 1 2021-2022 Sebelumnya mereka selalu menang dalam 8 pertandingan sejak awal musim Hasil itu menjadi lejutan untuk PSG Bukan Messi, Neymar yang terima kritik pedas usai PSG telan kekalahan pertama Kekalahan perdana yang ditelan PSG di Liga Perancis 2021-2022 terus jadi sorotan Kini pandangan mengarah kepada penggawa andalan PSG Neymar Junior Yang dikritik keras karena dinilai turut jadi penyebab kekalahan timnya dalam laga kontra Rennes Salah satu yang mengkritik Neymar ialah mantan gelandang Les Parisiennes, Eduard Cisse Dia mengkritik keras Neymar dengan menyebutnya sebagai anak maja Iniesta ingin pulang ke Barcelona Iniesta merupakan salah satu jebolan terbaik Akademi Barcelona Pria yang kini berusia 37 tahun itu membela Barcelona sejak 1996 hingga 2018 Andreas Iniesta meninggalkan Barcelona untuk mencari tantangan baru Ia pindah ke Jepang untuk membela Fissel Kobe Namun kini Neymar mengaku berharap bisa kembali ke Barcelona Entah sebagai pemain atau pelatih Yang jelas pemain yang dua kali membawa Spanyol juara piala Eropa dan sekali piala dunia itu ingin pulang ke Kemnu Pekan Kelabu Real Madrid Real Madrid sempat melewati laju apik dengan memenangi 5 pertandingan secara beruntun di semua kompetisi Namun laju Madrid belakangan tersendat Itu dimulai dengan hasil imbang 0-0 melawan Villarreal di Pekan Ketujuh Liga Spanyol Pasukan Carlo Ancelotti itu kemudian dikejutkan oleh tim debutan di Liga Champion Sheriff Tiraspol Bermain di Santiago Bernabu, Madrid dikalahkan Sheriff dengan skor 1-2 Real Madrid lantas menelan kekalahan kedua secara beruntun usai tumbang di markas Espanyol Karim Benzema dan kawan-kawan tak kluk 1-2 dari tuan rumah Itu menjadi periode buruk Real Madrid dalam seminggu ini Bape akui memang ingin tinggalkan PSG Bape menjadi penyerang andalan PSG saat ini Dibeli dari AS Monaco, striker 22 tahun itu sudah membuat 136 gol dan 66 asis Performa itu membuat Bape menjadi buruan Real Madrid Les Blancos memang mengincarnya dalam dua musim terakhir Ketertarikan Madrid rupanya bersambut Bape ternyata juga ingin hengkang pada bursa transfer kemarin Hal itu terungkap dalam mewawancara klien Bape bersama RMC Penyerang yang dinobatkan sebagai pemain muda terbaik di Piala Dunia 2018 itu Sudah meminta agar dijual Paris Saint-Germain Ranieri kembali ke Liga Inggris, kini latiwat for Claudio Ranieri resmi kembali ke Liga Inggris Pria asal Italia itu ditunjuk sebagai pelatih Watford Watford FC dengan bangga mengkonfirmasi penunjukan Claudio Ranieri Sebagai pelatih kepala baru klub Dengan kontrak 2 tahun Tulis keterangan Watford Ranieri punya banyak pengalaman di Liga Inggris Dia sempat membesut Chelsea Kemudian membawa Leicester City Menjadi juara Premier League Dan sempat membesut Fulham Ronald Koeman setidaknya selamat hingga akhir November 2021 Dekat-dekat soal kelanjutan karir Ronald Koeman di Barcelona terus jadi sorotan Kabarnya pihak Barcelona masih akan mempertahankan Koeman setidaknya hingga akhir November 2021 Meski begitu, ancaman pemecatan masih tetap menghantui Ronald Koeman di Barcelona Koeman kini berada di ambang pemecatan setelah beberapa hasil buruk menerpa Blaugrana akhir-akhir ini Di sisi lain, Barcelona dikabarkan sudah mengincar beberapa pengganti Koeman Yang berasal dari legenda sepak bola dunia Katakanlah seperti Xavi Hernandez, Andrea Pirlo, dan Roberto Martinez Barcelona tertarik angkut Raheem Sterling Ronald Koeman sangat tertarik untuk mendatangkan Sterling ke Barcelona Dia menilai Barcelona tidak punya winger berkualitas di tim mereka Sehingga performa lini serang mereka tidak tampil dengan maksimal Itulah mengapa Sterling ingin didatangkan Koeman agar lini serang Barcelona kian bertaji Barcelona mendapatkan bantuan untuk mengamankan jasa Sterling Dua pemain mereka, Eric Garcia dan Sergio Aguero bersedia membujuk Sterling pindah ke Camp Nou Sterling masih terikat kontrak di Etihad Stadium hingga tahun 2023 Ia kabarnya siap dijual City di angka 90 juta euro Mau Donny van de Beek, Juventus, dan Inter Milan harus bayar segini? Sebuah kabar baik datang bagi Juventus dan Inter Milan Gelandang incaran mereka, Donny van de Beek dilaporkan siap dilepas Manchester United di tahun 2022 Manchester United ingin menjual sang gelandang secara langsung Mereka tidak berencana untuk meminjamkan van de Beek Mereka ingin bayaran penuh untuk sang gelandang MU menargetkan sekitar 40-50 juta euro untuk transfer van de Beek Manchester City keluhkan penggemar Liverpool atas insiden meludah Manchester City telah menyampaikan pengaduan kepada Liverpool Setelah seorang penggemar diduga meludahi staff ruang belakang mereka Saat bermain imbang 2-2 di Anfield Sky Sport mengatakan Liverpool telah membuka penyelidikan atas insiden tersebut Manchester City dan Liverpool sama-sama tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters Manager City Pep Guardiola mengatakan dirinya tidak mengetahui insiden tersebut Dan diberitahu oleh staffnya kemudian Saya tidak tahu apa yang terjadi Ujar Guardiola kepada Sky Sport Saya mendengar sesuatu dari kerumunan Sesuatu yang tidak menyenangkan bagi staff Namun saya tidak tahu persis Saya tidak melihat kejadiannya Saya cukup yakin jika itu terjadi Liverpool akan mengambil tindakan untuk orang tersebut Liverpool jauh lebih besar dari perilaku tersebut Demi jersey Cristiano Ronaldo Pahlawan Everton rela ngemis sampai ruang ganti Pahlawan Everton Andros Towson menceritakan perjuangannya Dalam mendapatkan jersey Cristiano Ronaldo Setelah wasit meniup fluid tanda pertandingan berakhir Towson menghampiri Ronaldo yang terlihat kesal sambil menggerutu Dari awal saya sudah menanamkan bahwa saya tidak akan meninggalkan Old Trafford Tanpa kaos Cristiano Ronaldo Kata Towson seperti dikutip dari Talksport Anda lihat setelah fluid akhir saya langsung berlari ke arahnya Saya tidak tahu apa yang dia gumamkan Tetapi itu bukan bahasa Inggris Saya memintanya 3 atau 4 kali untuk jerseynya Dan akhirnya dia berkata akan memberikannya kepada saya di ruang ganti Saya harus menunggu di dalam ruang ganti Dan untungnya Kidman bisa memberikan kepada saya Ungkap Towson Sir Alex Ferguson ungkap kesalahan terbesar Sokjer di laga kontra Everton Pelatih legendaris Manchester United Sir Alex Ferguson mengungkapkan kesalahan terbesar oleh Gunnar Sokjer di laga kontra Everton Dilansir dari Metro Ferguson menyatakan jika kesalahan terbesar Sokjer Kalau Manchester United menjam Everton Adalah dengan tidak memainkan Cristiano Ronaldo dari menit pertama Sokjer sendiri beralasan jika dirinya ingin melakukan penyegaran pada squad Manchester United Ia ingin merotasi pemainnya mengingat mereka baru saja menjalani laga sengit kontra Villarreal Di Liga Champion 2021-2022 Seperti diketahui Ronaldo gagal mengeluarkan tajinya CR7 gagal menjadi super sub Dan Manchester United harus puas berbagi satu poin dengan Everton Premier League selesai ande Manchester City punya bomber ganas ini Legenda Manchester United Gary Neville mengatakan Manchester City akan menjadi juara Premier League 2021-2022 Jika berhasil mendatangkan satu pemain ini Neville menilai City pada musim ini mengalami kesulitan di lini depan Hal itu tak lepas dari kepergian Sergio Aguero ke Barcelona Neville mengatakan sebaiknya City terus berusaha untuk menggait Harry Kane Sebab menurutnya bomber Tottenham Hotspur itu tertimpal dengan Aguero dan Zeko Yang dapat mencetak puluhan gol dalam satu musim Agen coba bawa Christopher Nkunku ke Real Madrid Klub La Liga Real Madrid berpotensi mendapatkan talenta top di tahun 2022 Gelandang serang RB Leipzig, Christopher Nkunku dilaporkan tengah diupayakan pindah ke Real Madrid di musim depan Mundo Deportivo mengklaim bahwa Real Madrid saat ini membutuhkan gelandang serang baru di tim mereka Ini dikarenakan mereka melepas Martin Odegaard ke Arsenal Sementara Isco juga kabarnya bakal dilepas di musim depan Jadi Real Madrid butuh pengganti yang bagus di posisi itu Dan Nkunku dinilai cocok dengan kebutuhan mereka Pihak Nkunku dilaporkan cukup antusias dengan ajakan Real Madrid tersebut Jadi mereka saat ini tengah membicarakan kansang gelandang pindah di musim depan Kauli Bali terus-terusan jadi sasaran aksi rasial Kali tahu Kauli Bali berulang kali menjadi korban aksi rasial dari supporter Kali ini back Napoli itu mendapatkannya saat melawan Fiorentina Supporter meneriaki monyet saat berjalan menuju ruang ganti bersama Victor Osimhen dan Andre Zambo Angwisa Mereka menyebut saya monyet Orang-orang itu tidak ada hubungannya dengan olahraga Petugas harus mengidentifikasi mereka dan menyingkirkannya dari event apapun Tulis Kauli Bali di Twitter Osimhen juga sudah buka suara di media sosial Yang meminta orang-orang terdekat para pelaku aksi rasial Untuk mengingatkan bahwa tak ada gunanya bersikap sentimen berdasarkan warna kulit Di Marco dipanggil timnas Italia usai tampil konsisten bersama Inter Federico Di Marco akhirnya mendapat panggilan perdana dari timnas Italia Konsistensi winger Inter Milan itu di musim ini akhirnya mendapat pengakuan dari pelatih Gliazuri Roberto Mancini Dengan demikian ada tiga pemain Inter Milan yang akan mewakili Italia Sebelumnya, Nicolo Barella dan Alessandro Bastoni sudah lebih dulu dipanggil oleh Mancini Pemanggilan ini merupakan yang pertama bagi Di Marco Meski begitu, ia sudah rajin membela Italia di level junior Dengan mencatatkan 77 penampilan di berbagai kategori umur sejak U15 hingga U21 Kagum sama Stefano Pioli, Gasperini nilai AC Milan lebih dikdaya ketimbang Inter Milan Pelatih Atlanta, Gian Piero Gasperini membuat perbandingan mana yang lebih kuat antara AC Milan dengan Inter Milan di Liga Italia Gian Piero Gasperini tak sungkan untuk memberikan pujian kepada Stefano Pioli Saya tak meragukan kualitas Pioli Ia adalah pelatih yang terus berkembang dan selalu menghadirkan kejutan di AC Milan Puji Gasperini dikutip dari laman FC Inter News Saya rasa bermain melawan Inter Milan lebih mudah dan kami menuai hasil imbang Namun melawan AC Milan merupakan hal yang sulit bagi kami Lanjut Gasperini Gelandang ganas AC Milan jadi target utama Barcelona Barcelona semakin kesini tambah erat dihubungkan dengan sejumlah pemain Yang paling baru Los Azul Granas dikaitkan dengan Frank Casey Bukan asal dihubungkan ada pemicu kuat sang pemain masuk dalam radar Barcelona Alasan pertama karena Barcelona memang butuh tenaga baru untuk lapangan tengah Mereka sedang mencari pemain jangkar dengan tenaga kuda Lalu yang kedua peluang memboyongnya juga sangat terbuka Diketahui kontrak Casey dengan AC Milan hanya tersisa sampai Juni 2022 mendatang Namun Barcelona tampaknya tak akan menunggu lama untuk memboyong Casey Mereka kemungkinan langsung memboyongnya di musim dingin nanti Artinya El Barca akan mendesak crossoneri melepas penggawat timnas Pantai Gading tersebut Dengan harga murah Meski seharusnya mereka bisa mendapatkan secara gratis di Juni tahun depan Nah itulah tadi guys kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax